Kita kan dalam hitungan jam, hitungan hari lah ya, akan memasuki bulan Ramadhan ini. Saya dalam perjalanan dari Jakarta, Cirebon, Semarang, Jogja, Solo, selalu melihat perombongan atau di TPU-TPU itu orang pandan nyekar, itu tradisi di kita sendiri atau di negara-negara muslim, atau memang ada ajarannya, ada contohnya dari Rasulullah memang seperti itu. Setiap akan memasuki Ramadhan, kita harus nyekar ke makam orang tua. Jadi di negara lain saya nggak tahu. Dalam sebuah hadith, Nabi SAW pernah lewat dua makam. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, sesungguhnya yang dimakamkan di sini, keduanya lagi disiksa sama Allah Ta'ala. Dengan mujizatnya Rasulullah SAW, sehingga beliau bisa mengetahui apa yang terjadi di alam hubur. Dan keduanya disiksa bukan lantaran punya dosa yang besar menurut mereka. Dosa besar menurut kita ini kan orang zina, dosa besar. Orang membunuh, dosa besar. Mencuri, dosa besar. Orang makhluk itu dosa besar. Tapi ini dalam pandangan orang umum, bukan dosa besar. Yang satu diantaranya kalau habis buang air kecil, dia tidak membersihkannya dengan bersih dan tidak mensucikannya dengan suci. Nah Rasulullah SAW kemudian menanam seselah pelepah ambilun yang di dekatnya itu ada pelepah korma, ditanam di situ. Sahabat nanya, kenapa kok seperti ini? Maka Rasulullah SAW menjawab, aku berharap keduanya akan diringankan siksaannya oleh Allah Ta'ala selama tanaman ini masih basah. Nah dari situ kemudian ulama memberikan penjelasan. Karena kita tahu kalau sahabatnya Nabi dikasih tahu gitu paham maksudnya apa. Cuma kita kan enggak paham. Maksudnya apa ini? Kalau sahabat lantas kan diam, enggak komentar sahabat. Karena sahabat sudah paham maksud Nabi Muhammad SAW. Nah ulama kemudian menjelaskan. Ya karena setiap yang hidup itu berdikir pada Allah Ta'ala. Jadi kalau dia masih basah, dia masih berdikir. Nah ketika ditaruhkan itu pelepah korma, zikirnya itu manfaat karena kita yang naruh pasang niat. Ya niat ini sebagai ganti dari zikir saya, ganti dari doa saya, zikirnya ini jadikan manfaat untuknya ya Allah. Karena ini doa dan gerakan niat seorang mu'min, maka memberikan manfaat berdasarkan hadir tersebut. Nah di Indonesia, repot nanti kalau kita ambil pelepah apa namanya, kalau korma nggak ada, kelapa. Kuburan akan penuh dengan kelapa. Maka dicari apa yang kira-kira bisa menggantikan fungsinya, yang masih segernya lumayan bertahan lama, yaitu bunga-bunga mawar biasa kan, mawar merah ditaburkan, kemudian melatih, dengan sibuknya dunia, sebetulnya Rasulullah memerintahkan, S.A.W., Zuru Mautakum, ziarai orang-orang yang telah meninggal dunia di antara kalian. Rasulullah setiap Jumat, itu ziarah ke pemakamannya suhaban. Sebetulnya boleh kapanpun. Boleh kapanpun. Setiap Jumat Rasulullah kebagi. Tapi karena kita ini, ya, Masya Allah, orang lewat aja kita nggak mampir kok. Artinya tiap hari lewat, disitu ada paman kita, ada kitab pemakaman, ya kita seperti abe gitu. Nggak ada rasa, disitu ada paman kita, sekedar salam pun kan kita, tidak. Nek motor, naik mobil, kirim doa pun juga, tidak. Karena ngertinya, ah, lebaran masih lama. Lembaran masih lama. Lembaran masih lama gitu. Nah, akhirnya ulama membuat suatu cara. Gimana nih? Biar masyarakat itu, sedikitnya ya, setidaknya, ingat sama alam barzah. Ingat bahwasannya semua akan kembali. Kemudian ingat, punya kerabat yang sudah di alam sana, butuh didoakan. Maka ulama membuat kegiatan, kalau di pulau Jawa, umumnya disebut nyadran. Nah, dari ziarotan. Dari ziarotan jadi nyadran. Dari ziarah jadi nyadran. Dikumpulkan, diajak ke makam, biasanya satu desa itu. Nah, kemudian, di makam itu, sudah ada tempat khusus. Nanti kalau Mas Alek ke pemakaman itu, ada kayak seperti tempat parkir ya. Nah, itu biasanya kumpul di situ, bawa makanan, setelah pengajian, baca doa, makan bersama. Ada orang yang kadang salah, dianggap makan kok di kuburan. Itu bukan. Artinya ada tempat khusus. Tempat khusus untuk makan. Silaturahim dengan warga berjalan bagus. Silaturahim dengan yang meninggal dunia, juga berjalan bagus. Nah, di situ ada ingatan yang baik kepada yang sudah meninggal dunia.